Kuasa Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menolak seluruh alasan peradilan status tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Dalam sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 9 Februari 2015, KPK menilai pra-peradilan Budi Gunawan prematur. Dua, menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak beruntung dan beriksa mengadil dan memutuskan permohonan pra-peradilan nomor 04 dari BIMI 2006 dari 2015, KPK menilai pra-peradilan. Tiga, menyatakan permohonan pra-peradilan nomor 04 dari BIMI 2006 dari 2015, KPK menilai pra-peradilan. Tiga, menyatakan permohonan pra-peradilan nomor 04 dari BIMI 2015 dari 2015, KPK menilai pra-peradilan. KPK merujuk pada pasal 77 KUHP, di mana penetapan kasus tersangka tidak dapat dipera-peradilankan. Namun dalam proses permohonan pra-peradilan, Komjen Budi Gunawan menggunakan pasal 95 yang mengatur secara spesifik mengenai ganti rugi dan rehabilitas atas penetapan status tersangka pada dirinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.